Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya, dan jangan lupa nyalain loncengnya, coba aku tunggu. Nah, oke thank you, udah subscribe. Eksplorasi Perumahan Kosong Kalideras Setelah menelusuri bangunan kosong yang berada di bagian pertama, tim konon katanya pun bergegas menuju komplek yang berada di bagian lainnya. Dimana konon katanya juga menyimpan beragam misteri yang santer terdengar oleh warga sekitar dari Perumahan Kosong yang berada di Kalideras tersebut. Oke pemirsa, sekarang saya mau ke lokasi berikutnya yang tadi saya bilang, dari pintu masuk ke kanan. Konon katanya disana lebih angker lagi pemirsa, tempat pertamanya udah angker, ini katanya lebih angker lagi pemirsa. Karena disana ada bangker, tiga lantai. Dan di bagian basementnya katanya angker banget pemirsa, makanya kita biar gak perasaan langsungnya kita hajar pemirsa. Sini jalannya juga susah ya, ada jembatan-jembatan sederhana yang dibuat oleh warga. Dan kalau pemirsa lihat ini, kiri kanannya ada kayak seperti sawah. Saya kurang tahu ini tanaman apa pemirsa. Oke pemirsa, saya sudah sampai di lokasinya. Oke pemirsa, saya sudah sampai di lokasinya. Yang pertama ini disini saya lihat ada bekas kapal-kapal nih pemirsa. Saya agak bingung di tengah-tengah kota tapi ada bekas kapal, gimana cara bawanya. Tapi nyatanya disini ada turbin, disini ada bekas kapal, bekas kapal. Makanya agak aneh pemirsa. Ada kapal, ada disini ada turbin, ada kapal, ada kapal. Padahal ini di tengah-tengah kota pemirsa. Dan kapalnya juga kalau pemirsa lihat besar ini. Turbinnya aja sebesar ini pemirsa. Makanya agak aneh pemirsa. Oke kita langsung aja ke bankernya pemirsa yang tiga lantai itu. Biar gak penasaran. Oke pemirsa sekarang saya sudah berada di bankernya pemirsa. Pemirsa kalau lo lihat ini sangat besar sekali ya. Sampai ke belakang sana. Saya akan coba eksplorasi tempat ini sendirian pemirsa. Lagi-lagi sendirian. Tempat sebesar ini. Ayo pemirsa. Seperti ini tangga masuknya pemirsa. Sudah dipenuhi oleh tumbuhan-tumbuhan ya. Nah ini dia pemirsa pintu masuknya. Mari kita masuk. Baru saya masuk. Suasananya sudah sangat berbeda pemirsa. Hening sekali. Pengap sekali. Di tengah-tengah sana ada bangku. Rasanya aneh banget pemirsa ini tempatnya. Emang ini tempat-tempat banker. Jadi banyak sekali barang-barang pemirsa disini. Yuk kita lihat pemirsa. Wow. Banyak sekali barang-barang sih. Ini seperti apa ya? Mija mungkin. Kosong banget ini pemirsa. Ini ada meja lagi. Seperti barang-barang kantor. Kalau saya lihat dari bentuk-bentuknya. Di atas pun juga atap-atapnya sudah mulai rusak. Tapi seperti yang saya lihat dari bentuk lampunya juga. Seperti bekas kantor ini pemirsa. Suasananya pemirsa. Saya merinding pemirsa. Saya merinding pemirsa. Jauh sekali ke dalam. Besar sekali. Aku bisa dengar tadi suaranya. Ada suara nggak bisa. Suara pipa. Architecture Biot Karl. Suara pipa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya benar, di ujung ruangan hanya sebuah toilet. Suara dari sini Pak Misa tadi. Saya akan coba. Suara dari situ Pak Misa. Sepertinya suara mesin sih Pak Misa itu bukan apa-apa. Memang seperti tangisan tapi itu suara mesin sih Pak Misa. Jadi ini ada pohon sangat besar Pak Misa kalau kamu bisa lihat. Wow. Wow. Oke Pak Misa sekarang saya akan coba. Ke atas ke lantai tiga, ke lantai dua. Nanti baru kita terakhir ke lantai satu yang ruang bawah tanah. Nah menurut saya mestinya ruang bawah tanah yang paling angker Pak Misa. Uh, di atas lebih gelap lagi Pak Misa. Dan di sini kalau saya lihat pembangunannya belum kelar Pak Misa. Tembok-temboknya masih banyak lubang-lubang. Belum ada temboknya. Cuma ada pintu-pintu dan beberapa barang-barang juga di sini Pak Misa. Seperti ruang arsik Pak Misa. Uh, perasaan saya makin nggak enak Pak Misa. Makin merinding. Lanjut lagi yuk Pak Misa. Tutup ini saya lihat nggak bisa masuk. Dari situ mungkin bisa. Keringat saya sudah bercucuran sekali Pak Misa di sini. Memang tempatnya panas dan pengap. Padahal banyak ventilasi udara. Tapi tetap terasa panas. Ini... Seperti bekas golok kayaknya. Dan di situ ada toilet. Oke Pak Misa, saya akan... Ini bagian kanan tangga yang tadi saya masuk. Lampu saya mati terus Pak Misa. Lampu saya mati terus Pak Misa. Sebentar ya. Lampu saya jadi gelap bulita Pak Misa di sini. Lampu saya masih gelap Pak Misa, masih belum menyala. Kenapa ya Pak Misa? Itu lah, sendiri yang mati lagi Pak Misa. Nah, sudah. Mati lagi Pak Misa. Semakin merinding Pak Misa di sini. Karena gelap sekali Pak Misa. Nah, semuanya lagi. Pada saat mati, saya... Pada saat mati lampu saya sangat merinding. Karena saya tidak bisa melihat apapun Pak Misa. Ini gelap sekali. Dan saya masih harus ke bawah. Pak Misa bisa bayangkan kalau saya lagi di bawah tidak mati lampu. Saya kacau Pak Misa. Oke, ini dia lantai kedua. Kosong sih Pak Misa, tidak ada barang-barang. Di situ ada tangga. Kita akan langsung ke lantai paling bawah. Oke, ikutin terus Pak Misa. Karena kecil sekali Pak Misa. Bersarang saya sudah berada di lantai. Terima kasih telah menonton!